Kisah si pedang kilat jelit 14. Sudahlah, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk melayani orang-orang seperti kalian katanya sambil membalikan tubuhnya, dan melanjutkan perjalanan dengan langkah lebar. Heh, kurang ajar. Engkau ingin mampus bentak mereka dan lima orang itu sudah menyerang sambil memaki-maki menggerakan golok mereka seperti hendak berlumba membunuh pemuda yang berani memandang rendah mereka. Mendengar gerakan kaki mereka dan sambaran golok. Bun Ho membalikan tubuh dan kedua tangannya bergerak seperti orang mengusir lalat. Akan tetapi akibatnya hebat. Dari kedua tangannya menyambar keluar hawa yang dasyat dan panas dan lima orang itu seperti ditiup badai panas yang membuat mereka terjengkang dan terguling-guling dengan senjata mereka terlepas dari tangan. Mereka terkejut bukan main dan begitu dapat bangkit mereka segera melarikan diri tanpa dikomando lagi, lintang pukang dan jatuh bangun. Akan tetapi Bun Ho ingin memberi pelajaran kepada mereka agar jangan mereka melanjutkan perbuatan jahat itu mengganggu orang-orang yang tidak bersalah. Sekali lagi tangannya mendorong ke depan, ke arah orang yang terdekat dan orang itu pun terpelanting roboh. Dengan beberapa langkah saja Bun Ho sudah menghampirinya dan menginjakan kaki pada dadanya. Biarpun injakan itu tidak disertai pengerahan tenaga, namun orang itu merasa betapa dadanya tertindih benda yang amat berat. An, pun, taihlap. Dia mencoba untuk berseru dengan nafas terengah-engah. Melihat seorang kawannya roboh dan tertawan, empat orang perampok yang sudah lari itu menoleh dan mereka pun kembali, menghampiri Bun Ho yang siap menghadapi pengeroyokan mereka. Akan tetapi setelah dekat, empat orang itu sama sekali tidak mengeroyok, melainkan menjatuhkan diri berlutut pula. Taihiap, ampunkan kawan kami, kata mereka berulang-ulang. Tergerak perasaan Bun Ho. Bagaimanapun juga, orang-orang itu masih mempunyai perasaan setiak kawan, pikirnya. Kalau kalian mengharapkan ampun, berjanjilah bahwa kalian tidak akan mengganggu orang tak berdosa, apalagi kalan dia miskin, kami berjanji, kami berjanji. Kata mereka berulang-ulang. Bun Ho melepaskan injakannya dan ternyata yang ditangkapnya tadi adalah pimpinan gerombolan itu. Mereka berlima mengaturkan terima kasih dan pimpinan perampok itu berkata dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Taihiap. Dahulu kami adalah pemburu-pemburu. Akan tetapi, setelah hasil baruan makin berkurang sehingga tidak cukup untuk makan kami sekeluarga, kami mulai minta sokongan kepada rombongan pedagang yang lewat. Akan tetapi, kemudian rombongan pedagang itu tidak lewat di sini lagi, semenjak banyak orang Kang O berkeliaran di sini dan mereka itu menjadi korban siluman Guha Setan, Bun Ho mengerutkan alisnya. Siluman Guha Setan? Apa dan siapakah itu kepala perampok itu mengeluarkan makanan dari buntalan mereka? Marilah kita makan dulu, Taihiap. Bukankah Taihiap tadi mengatakan sejak kemarin belum makan? Kami pun lapar. Kita makan dan kami akan menceritakan tentang Guha itu, melihat kesungguhan hari mereka, walaupun makanan dan minuman yang dikeluarkan hanya roti kering dan dendeng bersama seguchi arak, Bun Ho tidak sungkan lagi. Dia mengangguk dan mereka pun duduk di atas tanah berumput, makan makanan sederhana namun terasa nikmat dan lezat bagi perut yang lapar. Sambil makan, mereka bercerita dan Bun Ho mendengarkan dengan mata penuh keheranan. Menurut cerita mereka, di puncak Bukit Hitam itu terdapat sebuah Guha yang besar. Tadinya tak pernah ada orang berani memasuki Guha itu yang menurut kepercayaan penduduk Dinsun di sekitar kaki Bukit, Guha itu dihuni setan, dan karenanya Guha itu diberi nama Guha Seluman. Akan tetapi akhir-akhir ini, semenjak beberapa bulan yang lalu orang-orang Kang O berdatangan ke Bukit itu, mendaki sampai ke Guha di dekat puncak yang mengerikan, setiap orang Kang O betapapun tingginya ilmu kepandainya, setelah memasuki Guha itu, tahu-tahu menjadi gila dan mati di depan Guha. Di depan Guha itu kini berserakan rangka manusia. Kami sendiri hanya berani nonton dari jauh, sama sekali tidak berani mendekat karena kami masih sayang nyawa, si kepala perampok mengakhiri ceritanya. Biarpun tertarik dan heran, namun Bun Hong tidak mau menelan mentah-mentah cerita itu. Dianggapnya bahwa cerita itu hanya kepercayaan orang-orang tahin lebelaka. Ketika kalian melakukan pengintaian itu apa yang kalian lihat? Apakah orang-orang Kang O itu dibunuh oleh setan atau siluman? Kami pernah melihat dua orang Kang O yang gagah keluar dari dalam guna itu setelah mereka bertapa beberapa minggu lamanya. Begitu keluar, mereka saling serang dengan ilmu silat yang gerakannya aneh sekali, entah mereka itu berkelahi ataukah latihan karena pertandingan itu bagi kami amat seru. Akan tetapi, keduanya roboh dan tewas tanpa terluka Bun Hong semakin tertarik. Dan kalian sudah melihat adanya siluman itu? Kalau tidak pernah melihatnya, bagaimana kalian dapat mengatakan bahwa orang-orang Kang O itu dibunuh siluman? Memang tidak ada yang pernah melihatnya, tai hiap. Akan tetapi kematian orang-orang itu aneh. Ada yang melihat seorang Kang O keluar dari guha, lalu bersilat seperti orang gila dan kemudian roboh sendiri dan mati. Siapa lagi kalau bukan siluman yang membunuhnya? Guha itu memang dihuni siluman, siapa yang masuk ke sana tentu keluarnya akan menjadi gila dan mati. Konyol, Bun Hong menjadi tertarik bukan main. Sungguh menarik. Aku akan ke sana sekarang juga, mendengar ini, lima orang perampok itu terbelalak dan saling pandang. Kemudian pimpinan mereka berkata, tai hiap, jangan pergi ke sana. Biarpun ilmu kepandayan tai hiap amat tinggi, akan tetapi bagaimana mungkin tai hiap sungguh melawan siluman yang tidak kelihatan. Harap tai hiap menjauhi tempat itu. Kami peringatkan karena kami berhutang nyawa kepada tai hiap, juga yang lain membujuk, akan tetapi Bun Hong hanya tersenyum. Sudahlah, makin aneh kalian bercerita, semakin tertarik hatiku dan kalan kesempatan ini tidak ku bergunakan untuk melihat tempat itu, aku akan selalu merasa menyesal dan kecewa. Nah, selamat tinggal, kawan-kawan, jangan melupakan janji kalian tadi, setelah berkata demikian, Bun Hong mempenggunakan kepandayannya. Sekali berkelebat dia lenyap dari depan lima orang itu. Setelah dia minum sari akar bunga gurun pasir, dia memiliki tenaga sin keng yang demikian dasyat dan kuatnya sehingga kadang-kadang dia belum mampu mengendalikannya. Seperti ketika dia melompat dari depan lima orang itu, tubuhnya melayang seperti terbang saja, bahkan lebih cepat lagi seolah-olah dia pandai menghilang. Lima orang perampok itu terbelalak dan seorang di antara mereka berbisik, wah, dia pandai menghilang. Jangan-jangan. Dan tidak berani melanjutkan. Jangan-jangan apa bentak kepala perampok dan mereka semua merasa betapa bulu tengkuk mereka meremang karena sebelum dijawab mereka sudah dapat menduga apa yang menjadi dugaan kawan mereka. Jangan-jangan dia itu justru penghuni Guha Siluman, lima orang itu saling pandang, bengidik dan tidak berani banyak cakap lagi, melainkan segera pergi menuruni lereng, menjauhi puncak di mana terdapat Guha yang mereka yakini menjadi tempat tinggal iblis-iblis dan siluman itu. Sementara itu, dengan cepat sekali Bun Ho mendaki bukit dan tak lama kemudian tibalah dia di depan Guha yang dimaksudkan. Sebuah Guha di puncak yang tandus itu, Guha batu yang besar, mulut Guha itu tidak kurang dari 5 meter lebarnya dan 3 meter tingginya. Akan tetapi bukan Guha itu yang menarik perhatian Bun Ho, melainkan benda-benda yang berserakan di depan Guha yang merupakan tanah datar yang kering kerontang. Rangka-rangka manusia berserakan. Bahkan ada mayat menghitam, sudah melewati masa membusuk akan tetapi kulitnya masih ada dan dagingnya belum habis semua. Mengerikan rangka dan mayat itu masih berpakaian. Dan senjata bermacam-macam berserakan pula di situ. Ada pedang, golok, tombak, toya dan banyak macam lagi. Suasana di situ sunyi senyap, hanya kadang diseling suara burung gagak yang menyeramkan. Pantas menjadi tempat iblis dan setan. Akan tetapi Bun Ho bukan seorang penakut. Kalau orang-orang itu, dia dapat menduga tentu orang-orang yang pandai ilmu silat melihat banyaknya senjata di situ, sampal tewas di tempat ini, tentu ada yang membunuh mereka. Setidaknya, dia harus mencari tahu apa yang menyebabkan matinya orang-orang itu. Dan agaknya rahasianya terletak di dalam guha besar itu. Dia bersikap hati-hati sekali. Untuk menyelidiki lebih dahulu keadaan guha itu dari luar, Bun Ho memejamkan kedua matanya dan mengerahkan sin keng kepada pendengarannya. Dia pernah dilatih gurunya yang buta untuk mengandalkan telinga atau pendengarannya yang kadang lebih tajam, lebih waspada dan lebih dapat diandalkan daripada penglihatan. Kalau dia memejamkan kedua matanya, maka pendengarannya menjadi lebih tajam dan peka. Dan ternyata apa yang tidak mampu ditangkap penglihatannya, kini dapat dia tangkap dengan pendengarannya. Ada suara di dalam guha, suara orang bergerak. Bila memang tidak dapat memastikan siapakah orang yang membuat gerakan di dalam guha itu, Atan Bukan. Yang jelas, ada sesuatu yang bergerak di sana. Setankah? Manusia? Hewankah? Dia tidak tahu dan dia pun tidak berani lancang mematuki guha, apalagi pendengarannya menangkap bahwa gerakan itu menuju ke mulut guha. Bun Ho tetap mengintai dan akhirnya dia melihat apa yang tadi didengarnya lebih dahulu. Seorang laki-laki keluar dari dalam guha itu. Laki-laki ini berusia kurang lebih 50 tahun, bertubuh tinggi besar dan bersikap gagah. Pakainya kemal, agaknya sudah beberapa lamanya tidak pernah diganti, rambutnya kusut akan tetapi wajahnya nampak gembira bukan main. Bahkan dia tersenyum lebar, lalu tertawa bergelap dan mencabut pedangnya, memandang kepada mayat dan rangka yang berserakan. Hahaha, akhirnya akulah yang menang. Aku yang menguasai ilmu itu dan aku yang akan menjadi jago silat nomor satu di dunia ini, hahaha. Dengan ingin yang butek cinkeng aku merajai dunia persilatan, semua datu akan kutalukan satu demi satu, hahaha. Dan orang itu lalu menggerakkan tubuh dan pedangnya, bersilat secara aneh sekali. Akan tetapi, yang membuat Bun Ho terkejut, hawa pedang yang menyambar-nyambar itu terasa olehnya padahal dia bersembunyi di balik batu besar yang jaraknya ada 50 meter. Sungguh hebat ilmu silat itu. Akan tetapi, belum ada 10 jurus orang itu bersilat, tiba-tiba dia mengeluh, terhuyung, pedangnya terlepas dan dengan susah payah dia mempertahankan diri agar tidak jatuh. Kedua tangan memegangi kepala dan napasnya terengah-engah Bun Ho terkejut dan cepat dia meloncat keluar untuk menolong orang itu. Akan tetapi, begitu mendengar ada gerakan orang menghampiri dari arah kiri, tiba-tiba orang yang terhuyung itu membalikan tubuh dan kedua tangan yang tadi memegangi kepala kini menyambar dengan dorongan ke arah Bun Ho. Bun Ho terkejut, mengenal pukulan ampuh ketika merasakan angin dasyat menyambar. Dia pun cepat mengerahkan tenaga dan menggerakkan kedua tangan menyambut karena sudah tidak mungkin dapat mengelak lagi tanpa membahayakan dirinya. Gestan dasar Bun Ho merasa betapa tubuhnya tengetar, akan tetapi hawa dasyat, timbul dari pusarnya menolak kekuatan aneh dari tangan lawan dan dia pun dapat mempertahankan dirinya. Dan orang itu pun terjengkang dan ketika dia melihat, ternyata orang itu telah tewas. Bun Ho tercengang. Jelas, bahwa orang itu memiliki ilmu yang hebat bukan main. Dan tangkisannya tadi sama sekali tidak mengandung daya serang. Akan tetapi kenapa orang ini tewas, dia pun teringat akan keadaan orang itu sejak tadi keluar dari dalam buha. Ketika baru keluar, jelas dia sehat dan ketika bermain silat, gerakan-gerakannya luar biasa, sedikit pun tidak menunjukkan kelemahan, bahkan hawa sambaran pedangnya dapat mencapai tempat dia bersembunyi. Kemudian selagi bermain silat, orang itu terhuyung seperti terluka parah. Namun masih mampu melancarkan serangan sedemikian dasyatnya, dan ketika dia menangkisnya, orang itu tewas jelas bukan karena tangkisannya, melainkan karena orang itu sudah terluka lebih dahulu selagi berlatih silat. Tentu saja dia merasa heran bukan main. Tentu ada rahasia yang amat enak di dalam, guha yang dikenal dengan sebutan guha siluman itu. Benarkah orang itu tadi telah dilukai oleh setan penghuni guha? Melihat banyaknya senjata berserakan di situ, Bun Hou memungut sebatang padang yang cukup baik dan dengan pedang di tangan, dia pun memasuki guha itu dengan hati hali sekali, penuh kewaspadaan. Ternyata guha itu selain lebat dan tinggi juga dalam dan ada terowongan besar di sebelah kiri. Dan di dinding guha itu segera nampak tulisan yang diukir pada batu, huruf-huruf besar yang indah bentuknya. Hanya yang berjodoh dan berbakat saja mampu mewarisi I.M. yang butek cinteng, yang tidak akan mati K.O.N.Y.O.L. Membaca tulisan itu, Bun Hou tertegun, teringat akan ucapan orang yang baru saja tewas di luar guha. Orang itu pun mengatakan bahwa dia telah menguasai I.M. yang butek cinteng dan akan merajai dunia perselatan. Akan tetapi tiba-tiba saja orang itu mati konyol. Seperti mereka yang mayat dan rangkanya berserakan di luar guha itukah yang dinamakan mereka yang tidak berjodoh? Ataukah ada rahasia lain dibalik semua ini? Karena merasa amat tertarik untuk memecahkan rahasia kematian begitu banyak orang gagah di depan guha, Bun Hou segera berindap memasuki lorong terowongan di sebelah kiri guha. Bagaimanapun juga, tempat itu menyeramkan dan membuat dia berhati-hati dengan pedang yang diambil di luar guha tadi, siap di tangan kanan, pendengarannya memperhatikan dengan tajam ke arah depan dan belakang. Namun, terowongan itu sunyi saja tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Setelah melangkah sejauh kurang lebih 100 meter dalam kegelapan, akhirnya terowongan itu membawanya ke sebuah ruangan bawah tanah yang luas dan ada sinar masuk dari atas karena terdapat retakan-retakan yang lebar di atas. Setelah merasa yakin bahwa di sana tidak ada orang, tidak ada makhluk bergerak, dia memperhatikan sekeliling. Ruangan itu merupakan kamar bawah tanah yang berbentuk bulat dan pada dindingnya penuh dengan ukiran huruf-huruf dan gambar-gambar orang yang membuat bermacam gerakan silat. Mengertilah bun hou bahwa renangan itu menyembunyikan pelajaran silat rahasia dengan tulisan dan gambar di dinding dan agaknya ilmu inilah yang disebut imyang butek cinkeng itu. Sebagai seorang ahli silat yang pernah digembleng oleh orang sakti, tentu saja bun hou tertarik bukan main untuk mempelajari ilmu di dinding itu. Apalagi mengingat bahwa dibandingkan dengan para datuk, kepandainya masih jauh. Melawan para datuk, kepandainya masih kalah jauh, hampir saja dia tewas di tangan datuk Bu Engkiamowi Yangsek. Kemudian di tangan Kuisyao Giamong Sumakoan dia pun tidak berdaya, disiksa hampir mati, belum bertemu para datuk lain. Kalau memang ilmu di dinding ini hebat, tentu tidak akan dapat memeladiri lebih baik kalau bertemu dengan orang-orang jahat seperti mereka itu. Setelah memeriksa huruf-huruf dan gambar itu, dia tercengang. Ilmu silat yang diajarkan di dinding itu sungguh merupakan ilmu yang amat aneh. Nampaknya saling bertentangan, namun serasi. Dia mendapatkan tulisan huruf-huruf kecil di sudut bawah yang mengatakan bahwa yang berjodoh dan berbakat, boleh mewarisi ilmu itu, akan tetapi tidak boleh setengah-setengah, harus dipelajari dengan sempurna dan hal ini akan makan waktu bertahun-tahun. Tulisan itu memperingatkan bahwa kalau hal ini dilenggar, maka akan mendatangkan kegilaan atau kematian. Hem, kalau memang sudah ingin belajar kenapa harus setengah-setengah, pikir Bun Hou? Dia hidup sebatang kera, tidak mempunyai urusan apa-apa lagi, tidak mempunyai tempat tinggal. Mengapa dia tidak mempelajari ilmu di dinding ini sampai dapat menguasainya dan tinggal di guha ini? Demikianlah, dengan hati yang tetap Bun Hou mulai hari itu tinggal di dalam guha yang dinamakan guha siluman itu. Ketika dia mulai berlatih sama di menurut petunjuk tulisan dinding, care bersama di dan melatih pernapasan yang aneh dan berbeda dengan yang pernah dipelajarinya, tiba-tiba dia merasa ada bentrokan tenaga sinkeng di dadanya. Akan tetapi, perasaan yang tidak enak itu akhirnya lenyap ditelan oleh hawa yang dasyat, yang didapatnya dari minum sari akar bunga gulun pasir. Dan dia pun mulai menghafalkan ilmu ind yang butek sinkeng. Setelah berlatih selama beberapa bulan, baru dia tahu mengapa ada peringatan di bagian depan guha. Kiranya pelajaran itu memang diperuntukkan mereka yang memiliki sinkeng yang amat kuat sehingga bagi orang yang sinkengnya tidak kuat, melatih diri dengan ilmu ini bisa mencelakai dirinya sendiri. Latihan itu menimbulkan hawa sinkeng yang aneh dan kuat, akan tetapi kalau tidak memiliki dasar yang kuat, bangkitnya sinkeng itu dapat membuat orang tidak kuat bertahan dan mengalami luka dalam yang hebat. Tahulah dia mengapa orang-orang itu tewas di depan guha. Mereka semua datang mempelajari ilmu, akan tetapi tidak memenuhi syarat. Mungkin ada yang tidak kuat sinkengnya sehingga luka dalam dan tewas, dan mungkin ada pula yang tidak sabar, tergesa-gesa sehingga menghentikan latihan sebelum sempurna benar, atau hanya mempelajari setengah-setengah sehingga menjadi korban ilmu aneh yang masih belum dikuasainya benar itu. Beberapa bulan setelah dia berada di guha itu, pernah dia mendengar dari dalam guha betapa ada datang beberapa orang di luar guha. Akan tetapi agaknya mereka itu mengenal korban terakhir, laki-laki tinggi besar itu. Mereka berseru kaget. Ahaha, bukankah ini Toat Beng Piamong, Raja Pedang Pencabut Nawa? Lihat itu pedangnya benar dia ini ikat pinggangnya dari baja yang dapat dipergunakan sebagai senjata pedang pula. Ahaha, bagaimana seorang seperti dia menjadi korban pula di sini kalau tokoh seperti dia saja rewas di sini, apalagi kita. Ikaha, aku tidak mau berlama-lama di sini. Aku mau pergi saja sebelum mati konyol di sini aku juga mau pergi. Tingkat ilmu kepandayan Toat Beng Piamong lebih tinggi dari tingkat guruku, kalan dia saja gagal, apalagi aku mereka pun pergi dan sejak itu, tidak pernah lagi Bun Hou mendengar ada orang datang ke guha itu. Agaknya, matinya orang yang berjuluk Toat Beng Piamong itu membuat orang-orang Kang Oung menjadi gentar dan tidak ada lagi yang berani mencoba-coba untuk mempelajari ilmu dari guha itu. Makin mendalam dia mempelajari ilmu In Yang Butek Chin Keng, semakin tahulah dia bahwa para korban itu benar-benar menjadi korban kelayan mereka sendiri. Ada yang memang tidak persiapan. Dia sendiri, kalau saja tidak secara aneh dan kebetulan mendapatkan kekuatan dasyat dari pertemuan antara racun-racun dalam tubuhnya akibat pukulan para datuk dengan khasiat obat akar bunga gun pasir belum tentu akan sanggup bertahan mempelajari ilmu yang aneh ini. Bukit itu memang pantas mendapat nama H.W. Asan, Bukit Bunga. Apalagi kalau tiba musim bunga, sungguh tidak ada tempat yang lebih indah daripada H.W. Asan. Sebuah bukit penuh bunga. Dari jauh nampak seperti segunduk kain berkembang beraneka warna. Apalagi kalau orang berada di puncak bukit itu dan melihat ke bawah. Hamparan penuh bunga yang menghamburkan semerbak harum, menarik datangnya lebah dan kupu-kupu. Segala terdapat di sisi lain lareng bukit itu. Kalau saja ada orang yang mampu mendaki bukit itu dan berada di puncaknya pada saat itu, ketika musim bunga sedang dalam puncak keindahannya, maka orang itu akan dapat menikmati segala keindahan melalui mata, telinga dan hidungnya. Karena bukan saja pemandangan amat indah dan udara dipenuhi keharuman bunga. Juga kicau burung-burung memenuhi tempat itu, berseling nada dan irama dengan gemercik air anak sungai yang mengalir turun dan menjadi air terjun kecil dengan dendang abadi. Bahagialah orang yang dapat menikmati segala keindahan di dunia ini dengan batin yang bebas dari pengaruh nafsu. Karena keindahan yang dinikmati dengan batin mengelimang nafsu, akan berubah menjadi kesenangan dan keindahan itu akhirnya menjadi kebosanan. Dan kalau sudah bosan, maka keindahan itu tidak akan lagi karena nafsu selalu mengejari yang baru, yang tidak ada, yang belum dicapai atau dimilikinya. Pria yang duduk di atas batu besar di puncak yang datar itu berusia 60 tahun. Namun dia masih nampak muda seperti baru 50 tahun saja, wajahnya segar dan belum banyak keriput, duduknya masih tegak dan baru sedikit tuban menghias rambutnya. Wajah pria ini masih jelas meninggalkan sisa ketampanan di waktu muda. Wajah yang nampak gembira bukan main sehingga jelas mudah diduga bahwa orang itu sedang menikmati keindahan di sekelilingnya, dan yang terhampar di sebelah bawah sana. Namun, kalau kita mendekatinya, akan nampak bahwa pria ini adalah seorang yang tidak dapat melihat lagi. Dia seorang buta. Tentu dia menikmati keindahan itu melalui telinga dan hidungnya saja dan perasaannya yang menjadi amat peka karena kurangnya indera penglihatan yang paling penting bagi manusia itu. Pria yang duduk bersilah seperti patung dengan mulut tersenyum-senyum itu adalah Tiaw San Ong, bekas pangeran yang kini menjadi seorang yang sakti itu. Dalam menikmati kesegaran di puncak hawe asan, mencium keharuman selaksa bunga, mendengar kicau burung dan dendang air terjun, terbayang dalam benaknya kehidupan yang lalu ketika dia masih dapat melihat dan menjadi seorang pangeran di istana. Setiap musim bunga, dia pun selalu berada di taman bunga istana yang luas dan indah, minum arak, bersajak, bermain musik dan dalam suasana yang romantis itu, selalu saja terjadi pertemuan antara dia dengan wanita cantik yang disusul dengan hubungan mesra. Dia terkenal sebagai seorang pangeran yang tampan dan pandai, juga adik kaisar sehingga dia terpandang, dihormati dan dimuliakan, membuat banyak gadis bangsawan tergila-gila kepadanya. Keharuman bunga itu membuat Tiaw San Ong teringat kembali betapa di waktu mudanya dia dihujani cinta kasih banyak wanita, Walaupun di antara setian banyaknya, yang masih teringat sampai sekarang, masih berkesan di hatinya hanya beberapa orang saja. Dan yang terakhir sekali adalah wanita yang amat dicintanya dan hubungannya dengan wanita itu mengakibatkan dia menjadi buta dan terasing dari keluarga kaisar. Culantan dasaru bibirnya bergerak memanggil nama ini tanpa bersuara. Wanita itu adalah selir kakaknya, selir kaisar yang paling disayang oleh kaisar. Memang amat cantik jelita. Kebetulan saja dia bertemu dengan selir itu pada musim bunga seperti ini, di Taman Bunga. Dan peristiwa itu bukan hanya bertemunya dua pasang medsli yang bertautan, melainkan juga dua buah hati. Mereka lupa segala, menjalin hubungan cinta yang mesra. Ketika itu, pohung culan selir kaisar itu berusia 20 tahun, telah 3 tahun menjadi selir kaisar dan belum mempunyai anak. Hubungan mesra mereka itu hanya berjalan kurang lebih 3 bulan. Para selir lain yang iri hati terhadap culan, melaporkan kepada kaisar. Mereka tertangkap basah di pondok taman dan dalam keadaan amat men dia lalu membuat buta kedua matanya sendiri, kemudian pergi meninggalkan istana. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan diri kekasihnya itu, setelah dia pergi. Dia hidup terluntah-luntah sampai jauh ke utara. Ketika itu, dia berusia 31 tahun, hanya pertemuannya dengan seorang Tosu yang sakti saja yang membuat dia bersemangat kembali untuk melanjutkan hidup. Dia menjadi murid Tosu itu, mempelajari ilmu-ilmu sehingga menjadi seorang yang sakti, walaupun buta. Masih ada beberapa orang wanita yang tak pernah dapat dia lupakan, namun tidak seperti peungculan yang benar-benar telah dapat merebut cinta hatinya. Namun, dia sungguh merasa bersalah kepada kakaknya, dan merasa malu sekali. Maka, biarpun hatinya selalu tersiksa apabila dia teringat kepada kekasihnya itu, dia menahan diri dan tidak pernah dia mau mencari tahu lagi tentang diri kekasihnya. Bahkan dia selalu menjauhkan diri dari kota raja, berkelana di gunung-gunung dan di tempat-tempat sungi, seperti seorang terlantar, seperti pengemis walaupun dia tidak pernah minta-minta. Dia pun mendengar akan kehanjuran kerajaan kakaknya. Lima tahun yang lalu, kerajaan Liusong yang dipimpin kakaknya, yaitu Kaisar Changbu telah jatuh ke tangan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang pemberontak bernama Siao Wikong bersama keluarga Siao. Para pemberontak itu dapat merebut tahta kerajaan. Kaisar Changbu membunuh diri, dan para pemberontak yang berbaik dengan kerajaan WI di utara, mendirikan sebuah kerajaan baru yang dinamakan kerajaan Chi. Tiaw Sanong bersedih mendengar semua itu. Akan tetapi apa yang dapat dia lakukan? Dia tidak berdaya. Walaupun dia memiliki ilmu kepandayan yang membuat dia sakti, namun dia hanya seorang buta. Bagaimana dia akan mampu menyelamatkan kerajaan kakaknya? Setelah kerajaan kakaknya jatuh, dia semakin acuh terhadap urusan dunia dan kini dia berada di HW Asan, menemukan tempat yang amat menyenangkan, tenang dan tenteram. Dia mengambil keputusan untuk tinggal di tempat indah itu sampai dia mati, tidak akan turun dari bukit itu. Tiaw Sanong tidak tahu bahwa bagaimanapun besar keinginan manusia, kadang-kadang nasib menentukan lain. Dia tidak tahu bahwa pada saat dia termenung itu, terjadi peristiwa di kaki bukit yang merupakan awal perubahan kehidupannya, yang akan mengguncang kedamaian yang dia rasakan di puncak bukit itu. Jauh di kaki bukit HW Asan, pagi hari itu seorang wanita memasuki sebuah dusun di kaki bukit. Wanita itu hampir 50 tahun usianya, namun masih nampak cantik dan muda. Orang akan mengira ia berusia 30 tahun lebih. Wajahnya yang manis itu berkulit putih kemerahan, hidungnya mancung dan mulutnya kecil penuh geirah. Akan tetapi orang akan bersikap hati-hati dan bahkan mungkin jerih kalau melihat matanya. Metu itu memang indah dan jeli, akan tetapi sinarnya kadang-kadang seperti macu harimau marah, menusuk dan berapi. Pakainya sederhana seperti juga riasan wajahnya yang manis, akan tetapi cukup bersih dan karena potongannya ringkas dan ketat, maka bentuk tubuhnya yang ramping padat itu nampak nyata. Pakain seorang wanita yang sering melakukan perjalanan jauh, bukan pakaian seorang ibu rumah tangga yang selalu sibuk dengan anak-anaknya dan pekerjaan rumahnya. Setelah memasuki dusun itu, wanita cantik ini mencari-cari dengan pandang matanya. Ia tidak peduli akan pandang mati orang-orang dusun, terutama prianya, yang memandang heran dan kagum kepadanya. Ia mencari kedai nasi atau rumah makan karena perutnya terasa lapar dan ia ingin serapan. Ketika ia melihat dua orang pemuda berusia dua puluhan tahun berdiri di tepi jalan memandang kepadanya, ia lalu menghampiri mereka. Seorang membawa sabit panjang dan seorang lagi memegang cangkul. Agaknya dua orang pemuda petani yang hendak pergi ke ladang. Sobat, tolong tunjukkan di mana aku dapat membeli makanan di tempat ini. Aku merasa lapar dan ingin makan, kata wanita itu, suaranya lembut dan merdu. Dua orang pemuda itu sudah menyeringai girang ketika wanita cantik itu mendekati mereka tadi. Kini, mendengar ucapan itu, mereka saling pandang dan wajah mereka berseri, gembira dan bangga. Siapa orangnya tidak akan bangga dilihat orang bahwa wanita kota yang cantik itu menghampiri mereka dan mengajak mereka bercakap-cakap? Dan benas saja, para penduduk berhenti melangkah dan memandang ke arah mereka, dengan heran. Dua orang pemuda yang merasa bangga itu setelah saling pandang, lalu dengan ramah seorang di antara mereka, yang hidungnya pesek, memperlihatkan senyumnya yang diangsap paling manis. Aih, nona hendak mencari kedai makanan? Di dusun ini tidak ada yang menjualnya, nona, wanita itu tersenyum. Senyumnya mengandung sejuta madu dan dua orang pemuda itu semakin tertesona. Tidak perlu kedai penjual makanan. Kalau ada penduduk yang mau membagi sedikit makanan dan air teh kepadaku, akan kubayar mahal. Pemuda kedua yang mempunyai tahil alat bidagu, segera berkata, Kalau begitu, marilah ikut dengan kami ke rumah kami, nona. Kami dapat menyuguhkan makanan dan minum sekadarnya untuk nona. Wanita itu nampak girang bahwa dua orang pemuda itu menyebutnya nona dan ia pun mengangguk. Dapat dibayangkan betapa bangga dan girangnya hati dua orang pemuda itu. Dengan dada membusung mereka berjalan mendampingi wanita itu di kanan kirinya dan membawanya pergi ke rumah mereka yang tak jauh dari situ. Rumah mereka sederhana namun bersih dan dua orang pemuda kakak beradik itu segera memanggil ibu mereka yang menjanda. Ibu mereka sudah berusia 50 tahun, tampak tua sekali dan ia tergopoh memasuki rumah dari belakang ketika mendengar suara anak-anaknya. Eh, kenapa kalian tidak ke ladang dan hei, siapakah ya ibu, nona ini datang untuk minta sedikit makan dan minum. Ia lapar dan ingin membeli makanan dan minuman, akan tetapi tidak ada, kata yang pesek. Ibu, keluarkan semua yang ada untuk nona ini, kata yang bertahilalat. Maafkan kalau aku mengganggu, kata wanita itu, aku hanya ingin sarapan karena lapar, dan nanti ku bayar hangannya, berapapun kalian minta, air, tidak usah, nona. Kata ibu itu yang tentu saja bersikap hormat melihat seorang wanita kota. Ia lalu sibuk di dapur dan tak lama kemudian ia sudah menghidangkan nasi putih dengan lauknya sayuran dan ikan asin. Juga semangkok teh hangat. Melihat hidangan yang sederhana itu, seng tamu nampak girang. Perut yang lapar hanya menuntut makanan, tidak memilih lagi dan tanpa sungkan ia pun segera makan dan minum sampai kenyang. Ketika ibu itu menyingkirkan mangkok piring, wanita itu menghapus gibirnya dengan sapu tangan dan memandang kepada dua orang pemuda yang masih duduk menghadapinya dan tadi dengan ramahnya menemani-nya makan. Ia melihat betapa pandang mati dua orang pemuda itu berbeda dari tadi. Kalau tadi ketika bertemu di jalan dan mengejaknya ke rumah mereka, dua orang pemuda itu ramah dan sopan, kini pandang mati mereka membuat alisnya berkerut. Ia sudah hafal akan pandang mata pria seperti ini, pandang mata penuh geirah yang membuatnya marah dan tidak senang. Akan tetapi mengingat bahwa baru saja ia terhindar dari rasa lapar karena keramahan dan suguhan mereka, ia menahan diri, hal yang jarang sekali ia lakukan, dan dengan acuh ia bertanya kepada mereka. Wah, aku sudah makan dan minum cukup kenyang, sobat. Sekarang katakan berapa yang harus kubayar kepada kalian untuk harga makanan dan minuman ini. Doa orang pemuda itu saling lirik dan menyeringai, kemudian yang berhidung pesek mengangkat muka, memeranikan diri dan dengan cengar-cengirga menjawab, Aih, nona yang manis, makanan dan minuman itu tidak kami jual. Kami tidak minta uang, hanya minta. Makin dalam kerut di antara alis mati yang hitam kecil dan panjang melengkung itu minta apa dua orang pemuda itu kembali saling pandang dan tertawa kecil, Kemudian yang bertahilalat melanjutkan ucapan saudaranya yang terputus tadi, Kami hanya minta engkau bersikap manis kepada kami, dan seperti di komando saja, dua orang pemuda itu bangkit berdiri dan menghampiri wanita itu dari kanan-kiri, kemudian keduanya merangkul dan mendekatkan muka hendak menciuminya. Wanita itu masih duduk dan melihat niat dua orang pemuda itu, tiba-tiba saja kedua tangannya bergerak menampar ke kanan-kiri dengan punggung tangannya. Plak, plak kelihatan perlahan saja kedua tangan itu menampar, akan tetapi akibatnya sungguh hebat. Dua orang pemuda itu terpelanting dan roboh pingsan dengan sebelah muka hancur seperti kena ditampar dengan senjata baja yang amat kuat. Kulit sebelah muka mereka itu seperti terkupas, telinga remuk dan mata membengkak. Mereka hanya sempat memekik pendek terus roboh pingsan. Mendengar pekik ini, ibu kedua orang pemuda itu berlari masuk dari belakang dan ia menjerit-jerit ketika melihat kedua orang anaknya roboh dengan muka mandi darah. Wanita cantik itu bangkit berdiri, memandang dengan senyum dingin dan berkata, Mengingat ibunya, aku mengampuni mereka dan tidak akan membunuh mereka, setelah berkata demikian, dengan langkah gontai ia keluar dari rumah itu. Ibu kedua orang anak itu mengejarnya kasar dan masih menjerit-jerit. Tolong, perempuan ini membunuh kedua orang anakku tanda seru wanita cantik itu tidak berhenti atau menengok. Ia tahu bahwa ibu itu mengira kalau anaknya yang pingsan itu tewas. Akan tetapi pada saat itu, teriakan si ibu yang berulang-ulang membuat para tetangga berlarian ke tempat itu dan terpaksa si wanita cantik menghentikan langkahnya karena terhalang, bahkan terkepung. Tangkap perempuan ini. Ia membunuh dua orang anakku setelah kami menyuguhkan makan dan minum kepadanya. Ia jahat, ia siluman betina ibu itu berteriak-teriak sambil menudingkan telunjuknya ke arah si perempuan cantik yang masih tersenyum-senyum saja. Melihat belasan orang laki-laki maju dengan sikap marah, wanita itu menyapu mereka dengan pandang matanya yang jeli dan tajam. Aku menghajar mereka. Dan, kalian mau apa? Minta sekalian dihajar tentu saja ucapan ini membuat semua orang menjadi marah. Perempuan ini memang cantik, akan tetapi jahat bukan main. Tangkap perempuan ini teriak seorang laki-laki setengah tua. Seretia dan hadapkan kepala dusun pembunuh ini harus dihukum. 12 orang mengetung dan menggerakkan tangan hendak menangkap wanita itu. Ia tersenyum dan mendengus, kalian memang menjemukan dan sebelum ada tangan yang dapat menyentuhnya, wanita itu bergerak, tubuhnya berkelebatan ke kanan-kiri dan terdengarlah guara orang-orang itu mengaduh kesakitan dan 12 orang itu pun roboh satu demi satu. Semua orang terbelalak melihat 12 orang itu merintih-rintih dengan tulang patah atau muka matang biru. Padahal, wanita itu hanya nampak berkelebatan dan menggerakkan kedua tangannya secara lembut saja. Pada saat itu, terdengar bentakan nyaring dan muncul dua orang pria yang pakaiannya gagah seperti yang biasa dipakai oleh para pendekar. Dengan pakaian ringkas, pedang tergantung di punggung, dua orang laki-laki yang usianya sekitar 35 tahun ini sudah melompat ke depan wanita cantik itu. Dari mana datangnya perempuan jahat, iblis bertina yang kejam bentak seorang di antara mereka yang rambutnya sudah banyak dihias uban. Wanita itu mengangkat muka, memandang kepada dua orang itu dengan senyum dingin mengejek. Sejenak ia mempelajari keadaan mereka. Memang ada keandahan pada dua orang yang usianya antara 35 sampai 40 tahun itu. Keduanya membawa pedang di punggung, dan kalau yang seorang rambut kepalanya sudah banyak putihnya, yang kedua biar rambutnya masih hitam, akan tetapi jenggot dan kumisnya semua sudah putih. Hmm, kiranya pek mau siang kau, sepasang anjing rambut putih, yang muncul. Kalian mau apa? Tanya wanita itu dengan suara lembut. Dua orang gagah itu saling pandang, memelalakan matu dan muka mereka berubah merah sekali. Mereka adalah sepasang pendekar yang terkenal di wilayah Hwe Asan, terkenal dengan julukan pek mau siang hou, sepasang harimau rambut putih, karena mereka memiliki kelainan pada rambut dan jenggot kumis mereka. Akan tetapi wanita cantik ini sengaja mengubah julukan mereka siang hou, sepasang harimau, menjadi siang kau, sepasang anjing. Sungguh penghinaan yang berupa ejekan merendahkan. Siluman betina, siapakah engkau yang berani bermain gila dan bersikap kurang ajar terhadap pek mau siang hou bentak yang kumisnya putih. Kini sepasang metu itu mencorong marah dan senyumnya berubah menjadi dingin mengejek. Anjing-anjing seperti kalian tidak pantas mengenal namaku. Pergilah sebelum engkau tidak hanya menjadi sepasang anjing, melainkan menjadi sepasang bangkai anjing sungguh hebat. Penghinaan ini, amat memandang rendah dan makian itu dilakukan di depan banyak orang pula. Pek mau siang hou adalah dua orang bersaudara yang selalu menentang kejahatan sehingga mereka telah membuat nama besar. Kebetulan sekali pada pagi hari itu mereka lewat di situ dan mendengar ribut-ribut. Melihat bahwa yang mengacau di dusun itu hanya seorang wanita cantik setengah tua, mereka masih bersikap sabar dan lembut. Siapa kira wanita itu malah menghinanya? Singgat tanda seru keduanya mencabut pedang dari punggung dan nampak sinar berkilat saking tajamnya pedang mereka berkilauan tertimpa sinar matahari pagi. Wanita itu sama sekali tidak kelihatan gentar, bahkan mengeluarkan sapu tangan merahnya dan menghapus keringat dari leher dan mukanya, nampak kesal melihat lagak kedua orang pendekar itu. Siluman Betina Keluarkan senjatamu dan hadapi pedang kami bentak dua orang pendekar itu. Mereka melihat betapa wanita itu telah merobohkan dua belas orang dengan mudah, maka mereka pun dapat menduga bahwa tentu wanita ini liai, maka mereka tidak ragu dan sungkan untuk maju bersama, akan tetapi tetap saja mereka tidak suka menyerang lawan seorang wanita yang bertangan kosong dengan pedang mereka. Huh, pedang mainan kanak-kanak itu kau pergunakan untuk menakut-nakuti aku? Majulah, agaknya kalian memang sudah bosan hidup bentak wanita itu, mengebut-ngebutkan saput tangannya di depan leher untuk mengusir panasnya matahari pagi yang makin meninggi. Siluman, engkau patut dibasmi dari muka bumi bentak kedua orang pendekar itu dan mereka pun menyerang dengan pedang mereka dari kanan-kiri. Wut, sing-sing tanda seru nampak sinar pedang bergulung-gulung ketika sepasang pedang itu menyambar. Namun, yang diserangnya lenyap dan berkelebat di antara sambaran sinar pedang. Dua orang pendekar itu membalik dan mereka menghujankan serangan kilat ke arah wanita itu. Namun, sungguh hebat gerakan wanita itu. Lembut seperti orang menari saja, namun langkahnya ringan dan seperti bayangan yang tak pernah dapat disentuh sinar pedang. Sampai belasan jurus, dua orang pendekar itu menyerang dengan pengorahan seluruh tenaga mereka dan memainkan jurus-jurus pilihan yang paling ampuh, namun wanita itu tetap saja tidak dapat disentuh pedang mereka. Kemudian, wanita itu menggerakkan sapu tangan sutera yang panjangnya hanya tiga jengkal, sapu tangan sutera yang lembut dan ringan. Akan tetapi, begitu sapu tangan itu menyambar sebatang pedang, ujungnya melibat dan sekali wanita itu menggerakkan tangannya, pedang yang dilibat sapu tangan itu palah. Melihat pedang saudaranya patah, si rambut putih menusukan pedangnya ke arah lambung wanita itu dari arah kiri. Cap tanda seru pedang itu menancap sampai setengahnya dan semua orang ternganga, mengira bahwa wanita itu tentu akan tewas. Akan tetapi, tiba-tiba si rambut putih memandang dengan matel, terbelalak dan muka pucat karena dia melihat bahwa pedang itu bukan menembus lambung melainkan dijepit di bawah ketiak wanita itu. Sebelum dia mampu menghindarkan diri, kaki wanita itu menendang bawah pusarnya. Kek tanda seru tubuh si rambut putih terjengkang, pedangnya terlepas dan dia pun roboh terbanting dan tewas seketika karena tubuhnya di bawah pusar, bagian kelamin, telah hancur oleh ujung sepat wanita itu. Si kumis putih terkejut, akan tetapi pada saat itu, wanita tadi melemparkan pedang yang dijepit dengan lengannya ke arah si kumis putih. Pedang itu meluncur seperti anak panah, tak dapat bilakan atau ditangkis lagi oleh si kumis putih dan pedang itu memasuki dadanya sampai tembus ke punggung. Si kumis putih roboh dan tewas di dekat mayat saudaranya. Wanita itu tertawa, suara kerawa yang meru dan halus, lalu ia pergi dari situ sambil mengebut-ngebutkan sapu tangan sutranya untuk mengusir keringat, dan tangan kirinya menyapu-nyapu baju yang terkena debu. Semua penghuni dusun memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Tak orang pun berani menghalangi wanita itu atau mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!